Saya masih positif Saya masih positif dok Saya masih positif Terus apakah saya Bisa menularkan ke yang lain Pertanyaan paling sering itu Perlu diingat bahwa Covid itu penularannya 10 hari pertama Jadi pada saat pertama Swebnya kena Aku kaya Covid lagi Mutlak isolasi Di rumah Isolasi di Indrapura, di rumah sakit Haji atau dimanapun Sama Tapi kalau sudah lebih dari 10 hari Gak ada kejalanan sama sekali Gak nular Terus diingat ya Kalau sudah 10 hari gak nular Tidak menular Karena virusnya sudah tidak viable untuk menularkan Walaupun masih ada virusnya Terus Dokter Saya disweb City value saya 35 Ternyata pada saat saya masuk Indrapura Sweb disini City value saya jadi 15 Kenapa itu dok Banyak yang salah kaprah Tentang city value City value dianggap sebagai sistem imun Salah City value bukan sistem imun City value rendah Terus imun saya rendah dok Bukan begitu City value hanya menunjukkan jumlah virusnya Semakin rendah city value berarti virusnya semakin tinggi Semakin rendah city value virusnya semakin banyak Semakin tinggi city value Semakin rendah Virusnya semakin sedikit Oke Itu ya paham ya Terus gimana dok Berbahaya gak Bahaya Kalau 10 hari per Pertama Karena dia akan mendukung penularan Tapi setelah 10 hari Apakah berbahaya dok Tidak Karena dia cuma ada aja di dalam Tapi dia udah gak nularin Paham maksud saya Jadi saya harap Nanti anda tidak salah Mindsetnya Pokoknya kalau udah isolasi 10 hari Tidak nular Gampangnya gitu aja Mau kemul Kemul Dok saya mau pulang kampung Pulang kampung Terus Pertanyaannya apalagi ya Apakah bisa tertampar kembali Wah Bagus pertanyaannya Dok Saya udah kena covid Saya udah sembuh 10 hari isolasi Apakah saya bisa kena covid lagi Berlaku untuk yang negatif ya Saya udah negatif Terus Saya kena covid lagi Bisa gak Jawabannya Bisa Bisa terinfeksi lagi Itu namanya reinfeksi Tapi kemungkinannya kecil Kalau sudah pernah kena covid Karena sistem imunnya sudah ada Sistem antibody-nya sudah terbentuk Jadi untuk tertular kembali itu Kemungkinannya kecil Dan kalau misalkan tertular Untuk menularkannya itu lebih kecil Kemudian untuk resiko Parahnya itu juga lebih minimal Daripada yang infeksi pertama Yang infeksi pertama bisa sampai Megap-megap-megap Kalau sudah lewat itu udah aman Insya Allah ya Terus kemudian dok Saya mau pergi ke luar kota Saya ngecek rapid saya sendiri Kok reaktif ya dok ya Ya Memang reaktif Kenapa? Karena sistem imun anda sudah terbentuk Antibody anda sudah terbentuk Jadi jangan kaget kalau nanti di rumah Anda periksa itu Rapidnya ternyata reaktif Nggak popo Berbangga lah Saya sudah punya tentara yang melawan covid saya Ya Saya pun dulu waktu kena covid Sama Sampai detik ini masih reaktif rapid saya Jadi saya nggak bisa Keluar kota pakai rapid guys Harus disobrok di Rungi Baru keluar kota saya Ya Seperti dulu Terus kemudian Dok saya punya anak cucu di rumah Boleh nggak ke ambung-ambung Harus patuhi dulu isolasinya Jadi setelah dari sini kan dapat isolasi tambahan tuh Lima hari Isolasi dulu Setelah isolasi Ambungan nggak popo Kalau mau pinginnya nggak popo Ya Gak masalah ya Terus kemudian Biasanya suami-suami Atau istri-istri yang sudah terlalu lama Isolasi disini Tangen Dok Iya dok Aku oleh nggak cedek-cedek suami We Isolasi dulu selesaikan Setelah itu Bendino Sakjam sekali Gak popo Saya nggak larang Saya nggak larang Itu salah satu Peningkat imunitasnya Anggar Wah suamiku Istriku Seneng Benar Halo Benar ya 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 Benar ya